Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Berjumpa kembali bersama kita di akhir pekan ini Seperti biasa, kami hadir lagi untuk memberikan rekomendasi game Android offline terbaru Yang tentunya baru saja meluncur Ataupun yang baru saja mendapatkan update pada belakangan ini Sudah kita rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada kalian semuanya Langsung saja, berikut 7 game Android offline terbaru Hari 2024, episode 21, versi Sista Seis City Sims Live and Work Game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game bertipe simulasi kehidupan open world Yang akan mengajak kalian hidup di tengah hirup pikuk perkotaan besar yang menakjubkan Game ini sebenarnya dirilis di awal tahun dan baru saja mendapatkan update yang cukup besar di bulan Mei ini Kalian dalam gamenya dapat memulai permainan dengan mendekorasi rumah impian Mengisi dan menata apartemen dengan detail hingga menggunakan berbagai macam furnitur dan pernak-pernik yang menarik Game ini menghadirkan dunia yang penuh dengan aktivitas dan tantangan yang menghidupkan kota Kalian bisa memulai karir seperti menjadi petugas pemadam kebakaran Menjadi jurnalis, pengantar barang, atau sopir taksi yang dimana setiap peran menawarkan tantangan dan penghargaan unik yang memberikan pengalaman intens di dunia dalam gamenya Game ini juga memperkenalkan fitur berbagai mobil, keseruan menjelajahi jalan-jalan yang ramai Dimana setiap sudut kota menyimpan peluang dan hiburan baru untuk dieksplorasi Penyajian mekanisme gamenya dibuat dengan standar gaya open world dilengkapi visual 3 dimensi yang cukup sederhana Dengan environment yang baik dan terlihat bagus untuk dipandang Ya, secara keseluruhan, game ini adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru dan kemungkinan dan petualangan tanpa batas Jadi bangunlah jalur kehidupan baru, kembangkanlah karir, dan nikmatilah kehidupan kota yang banyak aktivitas seru dalam game ini Underwater Survival Deep Dive Underwater Survival merupakan sebuah game petualangan survival terbaru yang menampilkan tema yang unik Dengan memadukan elemen bertahan hidup dan latar laut asing yang futuristik Menawarkan kembali dunia terbuka atau open world yang luas untuk dijelajahi Kalian di game ini akan menjelajahi kedalaman lautan yang bervariasi Mengelola pasokan oksigen saat menilami hutan rumput laut, dataran tinggi, terumuk karang, dan sistem gua yang berkelok-kelok Setiap wilayah menawarkan pemenangan menakjubkan dan tentangan unik yang harus dihadapi Tugas utamanya adalah bertahan hidup, mengumpulkan sumber daya dari lingkungan di sekitar, melakukan crafting untuk membuat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan Nah, lautan ini dipenuhi dengan kehidupan yang beragam dari item asing dan peralatan canggih hingga predator berbahaya yang harus dihindari Nantinya seiring jauh bermain, kalian bisa meningkatkan perlengkapan seperti tanki udara, masker renang, dan perlengkapan menyelam yang lebih canggih Yang semua ini akan membantu kalian untuk bertahan di kedalaman laut yang berbahaya Ya, jadi mulailah ekspedisi penyelaman yang berbahaya, temukan harta karun dan ungkaplah misteri di dunia akuatik ini The Enchanted World The Enchanted World merupakan sebuah game petulangan Fazzle Serwe mengajak pemain untuk masuk ke dalam dunia fantasi yang dipenuhi dengan sihir dan misteri Dalam gamenya, player akan membantu karakter utama yaitu seorang peri muda untuk memulihkan dunia yang telah hancur oleh kekuatan kegelapan Nah, kalian akan menjelajahi berbagai lokasi magis, dari hutan yang mempesona, padang rumput, hingga gua misterius dengan setiap tantangan teka-tekinya yang seru Game ini menawarkan berbagai Fazzle yang harus kalian selesaikan Setiap Fazzle-nya dirancang dengan cermat untuk menguji kecerdasan dan kreativitas para pemain Seperti kalian harus mengotak-ngatik jalur atau menggeser-geserkan tanah agar sang karakter bisa terus maju menuju titik berikutnya Semakin jauh bermain, nantinya teka-teki akan semakin rumit dan keseruan akan lebih terasa memacu untuk terus berpikir menciptakan jalur yang efisien Tersedia berbagai fitur menarik yang bisa kalian nikmati, mulai dari grafis low poly yang halus, lebih dari 30 teka-teki yang menantang, 9 lokasi yang berbeda, terlibat hadirnya boss level, dan masih banyak lagi Ya, game ini menawarkan pengalaman bermain yang indah dan menyenangkan dan cocok bagi kalian yang sedang mencari game petulangan teka-teki yang santai Merupakan seri game role-playing klasik terbaru yang dirilis di Android oleh Kemco Game ini menawarkan pengalaman RPG yang memikat dengan alur cerita yang mendalam, karakter-karakter beragam, dan sistem pertarungan berbasis giliran yang seru Menariknya, dua seri RPG Alphadia ini dapat dimainkan dalam satu aplikasi saja memberikan kenyamanan dan kesinambungan dalam petualangannya Dalam Alphadia seri pertama, kalian akan dibawa ke dunia yang penuh konflik antara dua kerajaan besar yaitu Sword Child dan NRG Kalian akan mengikuti perjalanan Frey dan kawan-kawannya saat mereka berusaha menghentikan kekaisaran yang berambisi mengusai seluruh dunia Melanjutkan kisah epik dari game pertama, Alphadia kedua membawa pemain ke arah baru di dunia Alphadia Setelah peristiwa di game pertama, dunia kini menghadapi ancaman yang baru Pemain akan mengendalikan karakter-karakter baru serta beberapa karakter yang kembali dari game pertama dalam upaya mengungkapkan misteri dan melindungi dunia dari kehancuran Nah, kedua game dalam seri Alphadia ini menunjukkan sistem pertarungan berbasis giliran yang strategis dan mendalam Pemain harus memanfaatkan kemampuan khusus setiap karakter dan elemen energi untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang menantang Pertarungan ini tidak hanya mengendalkan kekuatan, tetapi juga strategi yang cerdas untuk memanfaatkan kelemahan musuh dan mengatur formasi tim yang optimal Ya, teruntuk kalian penggemar game piksel retro lawas dan menyukai gae RPG klasik yang intens dengan kisah yang kompleks Game besutan kemco terbaru ini harus kalian coba Garten of Banban 7 Merupakan sequel game horror terbaru yang sudah cukup populer dan banyak digandrungi juga Game ini menawarkan pengalaman seram yang mendalam dengan elemen-elemen fazil yang menantang dan ceritanya yang mengerikan Nah, pemain akannya aja kembali menjelajahi taman yang tampak indah namun penuh dengan bahaya tersembunyi di dalamnya Taman ini memiliki suasana yang menipu dimana keindahan bunga-bunga dan patung-patung taman menyembunyikan kengerian di baliknya Cerita di game ini berfokus pada hilangnya anak-anak di taman ini dan kalian akan berperan sebagai seorang detektif yang berusaha mengungkap misteri di balik hilangnya mereka Sering dengan investigasi, pemain akan menemukan bahwa taman ini memiliki sejarah yang kelam dan kekuatan jahat yang bersemayam di dalamnya Untuk mengungkap misteri taman ini, kalian nantinya harus memecahkan berbagai fazil yang tersebar di seluruh area Yang dimana setiap fazil-fazil ini dirancang dengan cerdas dan menantang, menguji kemampuan logika dan pemecahan masalah Ya, game horror petualangan ini menawarkan pengalaman seram yang intens dilengkapi konsep yang imersif Membuat semuanya terasa cukup mencekam dan memacu adrenalin saat dimainkan Shooter IO War Survivor Merupakan sebagai meran NGUNS yang dirilis tahun lalu namun kini telah mendapatkan kemali update di bulan Mei ini Pada penampilan lawas yang akan mengajak kalian untuk bernostalgia menikmati perpaduan sempurna antara game arcade retro dan sensasi pertempuran modern Dalam gamenya, kalian akan merasakan nostalgia dengan gaya seni piksel yang mengatakan kita pada game arcade masa kecil seperti Jackal ataupun Metal Slug Bayer akan mengambil peran sebagai pahlawan terakhir yang harus bertahan melawan pasukan musuh yang kuat Yang seperti khasnya game Roadlight Point IO, misi kalian adalah bertahan menemak para musuh dan terus tingkatkan kemampuan karena permainan akan lebih seru Dalam baku temak yang intens, kalian akan diuji dalam memilih kemampuan yang tepat dan manuver strategis Dimana setiap musuh yang berhasil kalian kalahkan akan memberi poin penting yang dapat digunakan untuk memuka kuci peningkatan agar sang karakter lebih powerful Ya, bagi kalian yang sedang mencari sensasi pertempuran modern dilengkapi penampilan klasik yang terasa nostalgic, pastinya game ini juga worth it untuk kalian mainkan Athenian Rhapsody Mobile Nah, yang terakhir, Athenian Rhapsody merupakan sebagian RPG komedi yang unik yang menggabungkan humor segar dengan pengalaman bermain yang kaya dan beragam Dalam permainannya, kalian akan diajak untuk menjelajahi dunia Athena yang penuh warna dan kejutan Tujuan utamanya adalah membangun Rhapsody yang kerennya dengan sebuah kisah epik yang terungkap berdasarkan keputusan para pemain Setiap pilihan dalam game ini nantinya akan mempengaruhi alur cerita dan menciptakan pengalaman yang tidak bisa diduplikasi oleh para pemain lain Salah satu daya tarik utama dari game ini adalah keberagaman karakter yang bisa diajak bergabung dalam party Hadir 16 anggota party yang masing-masingnya dengan kepribadian unik dan beragam Interaksi dengan karakter-karakter party ini juga nantinya akan memperkaya cerita dengan memungkinkan kalian untuk menemukan partner favorit yang cocok dengan gaya bermain kalian Dunia dalam gamenya penuh dengan musuh yang beragam dari yang aneh dan konyol hingga yang tangguh dan imut Pertarungannya tidak akan memosankan berkat variasi mekanisme pertarungan yang terus menjaga aksinya tetap seru Serta juga berbagai minigames yang muncul berdasarkan skenario yang dijalani memastikan bahwa setiap pertempurannya memberikan tantangan yang berbeda-beda Secara keseluruhan, Athenian Rapshody memberikan pengalaman yang berdampak dan berkesan bagi setiap pemain dengan berbagai alaman yang ditawarkan Setiap pemain diharapkan dapat menemukan kisah mereka sendiri dalam perjalanan epik di dunia Athena Itulah 7 game Android Open terbaru 2024 episode 21 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan Terima kasih sudah menonton!